KRISPI YABAH Pada zaman Michi Nurse dulu ada kisah yang sangat mengerikan Hampir seluruh masyarakat tahu akan cerita itu Bahkan cerita itu sudah go internasional Jadi dulu pada tahun 2017 Hiduplah seorang legenda tiktoker yang bernama Mamang Anjay Dia punya banyak pengikut di Instagramnya Konon jumlah pengikutnya mencapai 2 kali jumlah populasi manusia Tapi beberapa bulan kemudian Mamang Anjay menghapuskan nafas untuk terakhir kalinya Dikarenakan terpreset tokai kucing di jalan saat melakukan tetel Namun jasadnya tidak pernah ditemukan Konon katanya jasadnya diculik oleh kaum tetelisme Yakni sekte pemuja tetel yang terselubung dan mematikan Konon jasad dari Mamang Anjay ini digunakan untuk membangkitkan jiwa hantu tetel Dua jari aisah jatuh cinta Yang tersegel oleh mantra aceng pilak Yang hanya bisa dibuka oleh jasad top global tiktokers Dan hal buruk pun terjadi Hantu tiktokers keluar dari segelnya Dan meneror warga tiktokers Bagi yang cerah di kampung tokai Seperti biasa ada 2 anak micin yang sedang ngobrol ngobrol Eh kimak lu udah denger gosip hantu tiktokers itu belum mang Oh iya iya ada bro serem banget dah Good ya bujang gua juga ketakutan nih sampe berak diatas kepala Hehehe lucu banget dah Eh kalian berdua ngomain apaan sih Ini mang tentang hantu tiktokers yang viral itu mang Serem banget dah gua aja sampe berak diatas kepala nih Wah wah gimana tuh ceritanya Ceritain dong Gua penasaran nih Ain gak terlalu tau mang ceritanya Ain cuman denger gosip-gosip dari facebook mang Kita tanya pak tampan aja dah buat lebih tau ceritanya Oh oke oke ayolah kita ketempat pak tampan Mereka pun menemui pak tampan untuk menanyakan cerita itu Hehehe Dan inilah yang terjadi Pak tampan Ya dek ada apa dek ada yang bisa saya bantu Pak tampan tau gak cerita tentang hantu tiktokers yang viral itu pak Coba dong ceritain pak Hehehe hehehe Apakah kalian yakin ingin mendengar cerita itu Itu cerita nomor 666-738-769 yang terlarang Siapapun yang mendengar ceritanya pasti akan ditampan seperti saya Oh iya pak kami siap mendengarnya apapun resikonya Baiklah kalau kalian memaksa Saya akan ceritakan cerita itu Matiin lampunya dong Nah good Jadi hantu tiktokers adalah hantu yang dibangkitkan oleh sekte pemuja tetel Hantu ini sangatlah mengerikan Dia dikuburkan di gang acing bilak nomor 17 Untuk memancing hantu ini keluar itu sangatlah mudah Kalian cukup memakai baju tetel dan menetel lagu tetel Seperti seram Sembari membawa micin 2 kilo Tapi jika kalian memancingnya Maka siap-siap diteror seumur hidup oleh hantu tetel Dan konon katanya Tidak ada yang pernah selamat dari gang acing bilak Semuanya mati mengenaskan Dan bila selamat pun Pasti kalian akan diteror di rumah kalian masing-masing Tanda-tanda kemunculan dia adalah Berbunyi tetel Dan ada suara acing bilak kecil-kecil Oh begitu pak tampan Baiklah saya akan coba memancing hantu tetel itu Bersama teman-teman saya Ya gak teman-teman Teman-teman Oke lah Gue sendirian aja dah Oh jadi ini togang acing bilak itu Memang serem sih Gue melatih juga Mana sendirian lagi Teman-teman kampret pada kabur Eh tapi baru amat dah Yang penting gue bisa lihat hantu tiktok Kata pak tampan tadi Suruh membawa baju tetel Ya udah gue bawa Terus bawa micin 2 kilo Gue udah bawa juga Dan menetel lagu tetel Ya gue udah bawa speakernya nih Jadi kita mulai aja ritualnya Gue play musiknya dulu dah Nah ngantap Hah apaan tuh Bowo bang Wah lah bowo Kirain siapa dah Mungkin takut aja lu Diam bowo Kesel dah gue Sumpah bang bukan gue bang Jir apaan tuh Kan bukan gue bang Tolok bang Bowo Betul 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 Wah Kuasa jahil Wah Tak lucu anjay Ya udah jangan jamin gitu Tunjukin cepat Diri lu Wah Setelah berapa bulan Sejak kejadian itu Crispy Tidak pernah Deringat lagi Tapi entah kenapa dah Ada nih video Tidak siapa dah yang buat Dan kenapa dah Pengen meriput sama crispy Tapi bodo matah Yang penting Ada episode 2 Bagian cerah di kampung tokai Dan seperti biasa Ada dua anak micin Yang ngomongin hantu tiktok Wey coy Nyemil dulu lah nih tokai Enak loh Gak lah coy Gue sukanya nyemil micin coy Oh gitu mang Betulnya kenapa muka lo sedih mang He Lo gak tau kena baui sedih He Lo gak tau kena baui sedih Ya gak tau lah pembang He Jadi gini coy Crispy mati anjay Good ya bujang Gas terus He Sorry sorry coy Emang dia mati gegara apa emang Pak tampan Ceritain Oke dek Anjay Sejak kapan jadi sih Oke Saya mulai ceritanya Jadi Nak crispy ini Mati gegara hantu tiktok Eh crispy Lo kenapa ikut ikutan kaget anjay Lo kan udah mati woy Oh iya gue lupa Nah mantap Terusin bujang ceritanya Oke oke Jadi crispy ini Mencoba memancing hantu tiktok Dan Pak tampan Pak tampan Ori Aku tidak bisa Menceritakannya Waktu ku sudah habis Kalian bisa cari tau sendiri Pak tampan Diduga Dicubit jantungnya Oleh hantu tiktok Dan Kini pak tampan Kritis Dua teman crispy pun Berusaha mencari tau Apa penyebab Matinya crispy Dan mereka memutuskan Untuk ngopi dulu Di starbucks Biar hype Hapis kayak anak-anak Jaman apa Ah matap juga nih Mang Habis ngopi di starbucks Habis ini kita belanja Baju supreme dah Biar nampak Hapis gitu Mukanya bis Bajunya hype Good ya bujang Ngina gue ya Gue sledding Pala lu mampus dah lu Lupa kan coy Liatlah orang di depan itu dah Aneh banget Kayaknya aku pernah liat Dari sama crispy Tidak salah lagi Dia adalah Wibukun Pak Aku terkejut Dia Wibukun 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 Menjir Biasa aja dah kagetnya Gue sledding dah Komen Ada yang bisa Watashi bantu Oh iya iya Ada 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 Pak ada zaman Soekarno Tidak ada Yang namanya Wibu gitu Wibu itu Dilarang Diasingkan Dijariin micin Gitu Eh udah 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 weh Sorry Temenannya emang gini coy Malumin dah Otaknya rada miring Jadi ya kayak gitu Miring otaknya Sorry ya Gak apa-apa kok Watashi Ureshi Deginiin Soalnya Selain Wibuk Watashi juga Masya case Hinda gue Hinda gue Kok tiba-tiba Gue pengen Nyerding Pala orang ya Jadi gini Wibukun Lo tau gak Watashi Gak tau lah Kalo berarti Kasih tau Woy Crispy Meninggal Dibunuh Hantu Tiktok Menjir Ini orang Makin ngeselin dah Kalo kaget Lu siapa boy Oh rewa crispy kalian komen dulu wibukun selamat atau enggak baru lanjutin videonya oke nah kalau udah komen kalau bener nanti gua kasih lope-lope ini dia gang ajeng pilak itu baiklah saya akan melancari hantu tiktok itu dan membalaskan dendam teman saya crispy wah tombol apa ini uriwa sangat penasaran baiklah akan uriwa pencet cetak ime 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 itu suki dari suki ini lagu ini uriwa tindakan watashi watashi haa kenapa kau jadi kayak gini lagi umo nah kena kau jebakanku ibu kut dasar ibu bau bawang curang kau hantu tiktokers banyak omong rasakan ini dasar lemah crispy crispy anjay ngapain tuh bocah crispy crispy ih apa ini hantunya lucu banget deh gua hantu tiktok woy serem gini dibilang lucu ngajak berantem eh hantu tiktok ada-ada aja loh hehehe hehehe btw dimana crispy eh si crispy tolong jen tolong gua woy baiklah crispy saya akan menyelamatkanmu crispy hehehe hehehe makasih cil udah nyelamatin gua hahaha dasar lemah hei siapa itu hei woy siapa itu gua sejahil dah gua setting ntar dann ni dan go g go go AIN BAYO